Unit PPA Satreskrim Poresta Panyomas berhasil mengamankan 6 pelaku dugaan tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di sebuah hotel yang berada di Jalan Merdeka, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Panyomas. Polisi berhasil mengamankan 6 pelaku yang diduga melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan cara booking order melalui aplikasi MeChat. Keenam terduga pelaku berinisial MA, 22 tahun warga Desa Danau Indah, Kecamatan Cikarang Barat, Kota Bekasi. FA, 19 tahun warga Arca Winangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Panyomas. I, 23 tahun warga Kelurahan Rejasari, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Panyomas. LW, 23 tahun warga Desa Karang Tengah, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Panyomas. FA, 24 tahun warga Soekaraja Kulon, Kecamatan Soekaraja, Kabupaten Panyomas. RH, 26 tahun warga Desa Danau Indah, Kecamatan Cikarang Barat, Kota Bekasi. Modus para pelaku yaitu pelaku menggunakan aplikasi media sosial MeChat untuk mencari tamu dengan nama akun perempuan yang menarik. Kemudian membuat kesepakatan harga dan meminta untuk ke kamar hotel yang telah disediakan oleh pelaku. Harga yang ditawarkan kepada calon tamu bervariatif, mulai dari harga Rp300.000 sampai dengan Rp1.000.000. Setelah terjadi kesepakatan, tamu diarahkan menuju ke kamar yang sudah disiapkan dan pelaku keluar dari kamar. Setelah korban selesai melayani tamu, pelaku masuk ke dalam kamar dan menerima upah jasa operator dari korban antara Rp50.000 sampai Rp100.000 setiap satu kali melayani tamu. Dari penangkapan tersebut, petugas berhasil mengembangkan barang bukti berupa 6 unit HP berbagai merek, alat kontrasepsi jenis kondom merek sutra warna merah, kunci akses kamar hotel, dan uang tunai dengan total kurang lebih Rp4.000.000. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal dugaan tindak pidana perdagangan orang atau kekerasan seksual. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang atau pasal 12 Undang-Undang RI No. 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Terima kasih telah menonton!